Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel yang menghubungkan kompleks COB Atau Tamrinain teman-teman Dengan stasiun MRT Duku APS BNI Yang merupakan terowongan bawah tanah Pertama di Jakarta ya teman-teman Yang menghubungkan lewat jalur penelitian di bawah tanah Artinya baru pertama kali dicanangkan dan dibangun di Jakarta Dicanangkan di era Bapak Anies Baswedan Menjelang berakhir yaitu sekitar bulan Agustus 2000 Juli Agustus 2022 yang lalu ya teman-teman Namun sepertinya pas konstruksinya baru berjalan beberapa waktu lalu Nah ini suasananya teman-teman Ada proyek yang menggunakan Seng ya di depan Sepertinya sudah mulai bergerak ke arah stasiun MRT Duku APS BNI ya teman-teman Untuk proyek atau konstruksinya Yang sebelumnya baru beberapa bulan lalu Baru berada di sekitar lapangan parkir Di Tamrin 9 teman-teman Jadi secara spesifikasinya bahwa panjang tunnelnya adalah 80 meter dengan lebar 5 meter teman-teman Ini merupakan proyek pertama yang menghubungkan atau mengintegrasikan kawasan perkantoran Yang berada di sekitar stasiun MRT Jakarta Jadi proyek pertama Beberapa proyek yang berpotensi lainnya teman-teman Salah satunya adalah sekitar Bisma Nusantara atau hotel Pullman ya teman-teman Terhubung juga bisa dengan stasiun MRT Bundaran HI Dan kemungkinan untuk pasi lanjutan dari Panel atau interkoneksi antara stasiun MRT Duku APS BNI dengan UOB Berpotensi untuk dilanjutkan dengan Grand Indonesia yang berada di sebelah utara teman-teman Dimana ada Menara BCA Kemudian ada juga Grand Indonesia perkantoran maupun perhotelan maupun juga ada pusat bisnis ya teman-teman Ini kita tunggu progresnya mudah-mudahan segera tuntas Kalau saya lihat sudah ada progres yang signifikan Dan mengarah dari parkiran Tamrin 9 mengarah ke arah Jalan Tanjung Karang Sudah cukup banyak perubahannya di beberapa waktu lalu ya teman-teman Nah ini penampakan lainnya teman-teman Proyek pengerjaan dari tunnel interkoneksi antara Tamrin 9 atau kompleks perkantoran UOB Berikut juga nanti ada autograf tower di belakangnya teman-teman Nah ini sudah mengarah ke Jalan Tanjung Karang Ada seng proyek merah putih ya teman-teman Yang dikerjakan oleh jaya konstruksi kalau tidak salah teman-teman Jadi sudah mulai dekat dan terhubung juga ke Nah ini ada pintu masuknya teman-teman yang melalui jeluh perdesian ya Di sebelah kiri dari Jalan Tanjung Karang Jadi artinya sudah dekat sekali Interkoneksi ini sedang dikerjakan menuju ke titik stasiun MRT Duku atas BNI Di depan ada solar charging station Yang dikreasikan juga atau diinisiasi di era Pak Anies Baswedan Dan sekarang masih sepertinya masih berfungsi ya teman-teman Jadi solar charging untuk umum yang dipergunakan di public service Yang diinisiasi atau dikerjakan oleh Jack Linko dan MRT Jakarta Jadi ini teman-teman ada spasitas baru yang kita tunggu Tentu saja adalah interkoneksi yang menghubungkan Tamrinain atau Yobi kantoran Berikut juga ada hunian Di dekat ini ada autograf Di sebelahnya juga ada huniannya teman-teman Yang akan terhubung dengan stasiun BNI Yang akan duku atas MRT BNI maksud saya MRT duku atas BNI Yang akan meningkatkan ridership atau keterangkutan MRT tentunya Di mana beberapa tahun yang akan datang Proyek fase 2 dari MRT tentu saja akan memperpanjang ke arah kota Dan tentu akan meningkatkan juga jumlah penumpang dari MRT hariannya teman-teman Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!